Dari tadi kalau saya perhatikan, itu banyak sekali cerita-cerita yang sangat unik, banyak sekali cerita-cerita yang sangat menggelitik, yang mungkin tidak banyak diketahui oleh orang-orang. Nah, berkaitan dengan cerita-cerita ini. Ketika saya membaca buku Merayakan Iman dari Mas Faris ini, banyak sekali kisah-kisah klasik yang sangat berharga untuk diambil hikmahnya. Nah, kalau menurut Mas Faris, seberapa penting sih kisah ini diceritakan kembali sebagai bagian dari dakwah keislaman? Iya, saya percaya Mbak Ririn ya, bahwa metode terbaik untuk mencampaikan sebuah petua, itu bukan dengan ceramah, bukan dengan diskusi, bukan dengan tokso, bukan dengan seminar, tapi dengan cerita. Ini yang dilakukan oleh Quran. Quran itu kan isinya mayoritas cerita. Menginternalisasi nilai-nilai melalui cerita jauh lebih efektif dibandingkan dengan buku diktat. Jadi kan cerita itu kan mengalir saja. Orang ketemu orang lain yang lama nggak jumpa, yang pertama kali disampaikan dan mungkin jadi perbicaraan adalah cerita-cerita dia. Cerita-cerita kehidupannya. Di situ ada nilai-nilai dan seterusnya. Maka jika pertanyaannya sepenting apakah cerita-cerita itu, maka jawabannya sangat penting sekali. Kenapa dengan cerita itu kita bisa merefleksikan diri, kita bisa melihat, kita bisa berkaca, kita bisa mencari referensi, mencari acuan. Bagaimana orang-orang dahulu, orang-orang saleh dahulu, orang-orang asketis zaman dahulu itu beragama. Beragama, menggamit imannya seperti apa, merayakan keimanannya bagaimana. Itu yang menurut saya harus kita teladani. Dan alternatif itu mau tidak mau ya harus kita ceritakan. Saya pernah dapat cerita langsung yang menurut saya ini adalah apa ya, membuat saya pribadi waktu itu. Kebetulan sebagian ceritanya ada di buku ini, hubungan antara seorang pastor dengan seorang muslim yang mencoba untuk mengasingkan diri. Kalau dalam bahasa agama namanya uzlah. Jadi dalam sebuah kesempatan ketika beruzlah, guru saya ini yang bercerita kepada saya itu berkenalan dengan seorang pastor, seorang romo namanya Romo Hendrik. Ini ada di daerah Jawa Timur, katolik, sudah sepuk, dan punya hubungan intens dengan guru saya tadi. Nah suatu ketika guru saya ini ketika mengasingkan diri, ya di daerah yang dia huni itu tanpa kenal satu orang pun, dia melakukan aktivitas keagamaan ya di undang khutbah dan melakukan ceramah dan sebagainya. Dari khutbah-khutbah itu Romo Hendrik terpikat sekali dengan guru saya ini. Sangat terpikat, terus kemudian akhirnya akrab. Tidak punya hubungan darah, tapi ada rasa keterikatan karena cinta mungkin ya. Nah suatu ketika Romo Hendrik ini sudah sakaratul maut, sudah hampir meninggal dan didampingi oleh kepunatannya. Jadi ketika proses di akhir-akhir hayatnya itu menyebut nama seorang tadi, guru saya yang bercerita kepada saya, untuk minta dipanggilkan. Singkat kata dipanggilkan, kemudian masuk ke rumahnya, masuk ke dalam kamar si Romo Hendrik ini, kemudian jamaah diminta untuk keluar, Romo Hendrik hanya minta dengan guru saya, seseorang yang bercerita pada saya itu, untuk berdua saja. Kemudian di tengah-tengah sakaratul maut itu, Romo Hendrik bilang bahwa tolong ajari saya berdoa. Saya sudah ada di penghujung hidup saya dan saya ingin berdoa. Kata guru saya tadi, wah Romo saya ini muslim, kalau berdoa harus sadat dulu. Loh enggak apa-apa, saya juga pernah belajar islamologi, kata Romo Hendrik. Saya bisa kok, asal dituntun, dituntun kemudian sadat tiga kali. Sadatnya berulang tiga kali dan di penghujung sadat terakhir, Romo Hendrik mengembuskan nafas terakhir. Ya, meninggal, jamaah diminta untuk masuk lagi, siang harinya Romo Hendrik dikebumikan dengan cara katolik. Padahal sudah bersadat, sudah masuk islam. Jadi, sejak kejadian itu, kata guru saya kepada saya, saya tidak berani mengimpulkan dan menilai kualitas seseorang, karena saya enggak akan pernah mengerti akhirnya itu seperti apa. Siapa tahu kayak Romo Hendrik itu, meskipun secara lahiri ya dikebumikan dengan cara katolik, mungkin semua orang menyangka sampai sekarang beliau masih beragama katolik, tapi di penghujung hayatnya beliau sadat tiga kali. Tapi kan malaikat dan Tuhan enggak akan pernah keliru, meskipun kuburannya ada salibnya mungkin, tapi kan, wah ini sudah ada stempel sadatnya mungkin. Nah, itu menurut saya yang perlu diceritakan, perlu disampaikan kepada halayap bahwa cerita-cerita seperti itu memberi keteladanan kepada kita bahwa gimana sih, biar tidak gampang menilai orang, ada cerita seperti ini paling tidak menjadi referensi. Begitu Mbak Ririn. Terima kasih telah menonton!